Intro Ini lulusan AMN tahun 1960 yang paling sukses karirnya di TNI Pernah menjadi kasat, Panglima Abri dan Menhankam Siapa dia? Lulusan AMN tahun 1960 yang paling sukses karirnya dan pernah menjadi kasat Panglima Abri dan Menhankam ini Dia adalah General Edi Sudrajat Ya, General Edi Sudrajat adalah lulusan AMN atau Akademi Militer Nasional, AMN, tahun 1960 Atau dia ini adalah lulusan AMN Angkatan 1 Kawan-kawan Edi Sudrajat di AMN lulusan tahun 1960 Di antaranya adalah Hasudungan Simanjuntak yang berhasil menjadi MyGen TNI Dan Sembiring Meilala yang pensiun dengan pangkat terakhir MyGen TNI Serta Soekarto yang berhasil meraih pangkat legend Nah di antara lulusan AMN tahun 1960 ini yang paling sukses karirnya di TNI adalah Edi Sudrajat Ia sukses jadi General Bintang 4 Sukses pula jadi orang nomor 1 di Angkatan Darat alias jadi kasat dan Panglima Abri Atau orang nomor 1 di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tidak hanya itu, Edi Sudrajat juga sempat memegang jabatan Menhankam Hebatnya, 3 jabatan strategis itu dipegang Edi dalam waktu bersamaan Edi Sudrajat juga bukan lulusan AMN biasa Ia adalah lulusan terbaik di Angkatannya Sebagai lulusan terbaik Edi Sudrajat berhak atas penghargaan bergengsi Garuda Yaksa Kini penghargaan bergengsi bagi lulusan terbaik Akademi Militer bernama Adi Makayasa Kini AMN sudah berganti nama menjadi Akademi Militer atau AKMIL Ini adalah Akademi Penghasil para Jenderal Angkatan Darat Karir Edi Sudrajat di TNI memang bisa dikatakan sempurna Dia pernah jadi Pangdam Siliwangi Pernah jadi Kepala Staff Angkatan Darat Panglima Abri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Hebatnya, 3 jabatan bergengsi yakni Kasat Panglima Abri dan Menhankam digenggam Edi Sudrajat dalam satu waktu bersamaan Edi Sudrajat mulai jadi Kasat sejak tanggal 2 Februari tahun 1988 Posisi orang nomor satu di Angkatan Darat itu dipegang Edi sampai tanggal 23 Maret tahun 1993 Edi Sudrajat menjadi Kasat menggantikan Trisu Trisno Saat itu Trisu Trisno dipromosikan menjadi Panglima Abri Kemudian pada tanggal 19 Februari tahun 1993 Ketika masih jadi Kasat, Edi juga diangkat jadi Panglima Abri Yang digantikannya masih Jenderal yang sama yakni Jenderal Trisu Trisno yang naik kelas jadi Wakil Presiden Edi jadi Panglima Abri sampai tanggal 21 Mei tahun 1993 Kemudian, pada tanggal 17 Maret tahun 1993 Edi juga diserahi mandat untuk memegang Jabatan Menhankam menggantikan seniornya di RPKAD yakni Jenderal Beni Murdani Jabatan Menhankam dipegang Edi sampai tanggal 14 Maret tahun 1998 Hingga sekarang, tidak ada lagi Jenderal yang bisa menyamai apa yang diraih Edi Sudrajat Menggenggam 3 jabatan strategis dalam waktu hampir bersamaan Kini jejak pengabdiannya di TNI diteruskan oleh 2 orang putranya yang juga berkarir di TNI Angkatan Darat Angkatan yang membesar Edi, 2 putranya yang kini jadi tentara itu adalah Iman Budiman dan Andi Gunawan Iman Budiman sang anak kini sudah menyandang pangkat Brigjen alias Jenderal Bintang 1 Sementara Andi Gunawan, anak Edi Sudrajat lainnya atau adik Iman Budiman Pangkatnya sudah kolonel, Andi Gunawan Sama seperti Edi Sudrajat, merupakan prajurit komando atau didikan Kopassus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!